Kalian tuh sadar gak sih? Di bulan ini, di Desember ceria ini Aku tuh banyak banget bikin tutorial makeup, ya gak sih? Finally! Dan kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup yang kayak gini Cocok untuk dipake sehari-hari, cocok untuk dipake meeting, ngantor, kuliah, ngedate, jalan sama temen-temen Hingga arisan pun bisa Ini makeupnya menggunakan Color Fit Series by Wardah Pasti kalian udah tau dong ya, dengan produk-produk seri Color Fit yang di tahun ini juga rame ya Diomongin dimana-mana, banyak nih ya, launchingnya ya Dan kalian juga ngeh, ini complexionnya, natural banget, flawless Keliatannya tuh kayak my skin, but better, setuju? Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, hai, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi dengan aku, Rizri Prost! Gak perlu panjang lebar lagi, mari kita ke tutorialnya Let's go! Tentunya aku bakalan mulai dari complexion dulu Color Fit Matte Foundation Disini aku udah nyiapin 3 shades Aku buat ngasih lid ke kalian aja kira-kira yang paling masuk di kulitku kira-kira shadenya yang mana Aku udah swatches 3 shades-nya Yang paling depan ini 32N Neutral Beige Yang tengah ini 33W Olive Beige Dan yang paling belakang itu 43W Golden Sand Dari sini tuh udah bakalan keliatan banget Kira-kira yang bakal masuk, lebih masuk ya ke kulitku yang mana Dan gak ninggalin jejak abu-abu di kulitku Aku bakalan pake warna yang mendekati warna kulitku Yaitu yang paling belakang 43 Sen Karena lebih ke orange dan yellow Jadi mari kita make up-an pake 43W Golden Sand Ini teksturnya cair banget Dengan skin match technology Yang berarti satu shades itu bisa melingkupi beberapa skin tone Dengan matte micro powder Dan claim-nya waterproof Foundation-nya udah beres aku blend Dan ini tuh ada SPF 30 PA-nya triple plus Tapi ini aman Gak ada flashlight Terus juga gak ada white cast Match banget di kulitku Ini hitungannya masih buildable coverage Kalau misalnya kalian mau dapet coverage yang lebih full lagi Bisa di-build berkali-kali Tapi segini aja satu layer buat aku cukup sih Sekarang waktunya nge-set complexion-nya Ada dua pilihan bedak ya Yang satunya itu Color Fit Matte Fine Powder Dan yang satunya itu Color Fit Velvet Powder Foundation Dan tentunya fungsi dari keduanya ini beda Aku bakal bahas dari Color Fit Mattifying Powder dulu Color Fit Mattifying Powder tentunya ini tuh bedak tabur Dengan skin match technology Ada oil control-nya dan smooth texture Bisa bikin kulit terlihat lebih halus Bebas kilap lah intinya Biasanya kalau misalnya kulitnya cenderung oily Lebih suka pake loose powder Pilihan shades-nya ada empat Dan butiran powder-nya itu lebih ke micro fine matte powder Yang dimana bisa menyerap minyak dengan sempurna Dan memberi hasil yang soft focus gitu di wajah Terus kalau untuk Color Fit Velvet Powder Foundation Ini pilihan shades-nya lebih banyak sih Ada delapan shades Dan ini tuh hitungannya produk kombinasi antara powder dan juga foundation Buat ngasih coveragenya natural tapi buildable Tentu ada skin match technology-nya juga Dan long lasting plus oil control-nya itu 12 jam Dan tetep bisa ngasih soft focus effect di kulit Bikin kulit tuh lebih halus Kalau aku ditanya lebih suka yang mana Karena kulitku itu cenderung normal to dry Jadi aku dari keduanya ini Lebih suka Color Fit Velvet Powder Foundation Dan aku biasanya Aplikasi ini tuh menggunakan kuas aja sih Di tap-tap Langsung dipakai ke seluruh wajah Dan biasanya aku itu fokusnya di T-zone U-zone-nya itu yaudah ala kadarnya aja Karena kulitku tuh kering Ada yang sama kayak aku juga Tapi yang namanya complexion itu tetep harus diset pake bedak Setidaknya dikunci ya Biar gak kemana-mana Untuk complexion ini kan udah beres Sekarang aku mau lanjut ke mata And I'll be right back Area matanya udah beres Sekarang aku bakalan lanjut ke blush Sebenernya Color Fit Cream Blast ini sesuai dengan namanya Teksturnya itu lebih ke cream powdery Jadi bisa banget dipake Gak hanya di atas complexion Atau sebelum complexion Tapi bisa juga di atas powder Dan gak ngegeser complexion sama sekali Ada tiga pilihan shade Dan favoritku itu yang Ya mungkin kalian juga udah nge Sering kupake Hampir di setiap tutorial makeup kali ya Ini yang shade 01 Sand Coral Dan aku senengnya ngeaplikasinya itu pake kuas aja sih Kalian tau gak sih Cream Blast ini infused dengan vitamin E Dan teksturnya itu lebih ke airy light Ringan banget Dan smooth creamy Aku senengnya tuh dipakenya agak ke atas gitu Ditinggiin gitu loh Sampai ke tengah sini Bawa lagi ke atas Sampai warnanya tuh lebih Medok gitu Semedok-medoknya juga gak ngeblok sih Jadi bakalan tetep natural aja gitu hasilnya Ya Bagus banget kan di kamera Bawa agak ke atas gitu loh All done Lihat lah ini Fresh glowing cheek Shade 01 ini menurutku ya Warnanya masuk banget ke sawo mata Favoritku catat Shade 01 Sand Coral Ini tuh sebenernya makeupnya udah mau beres Dan aku harus nentuin Mau pake produk bibir yang mana Aku punya 3 varian produk dari Colorfit ya Colorfit Ultra Light Matte Lipstick Yang tentunya Lipstick ya Lipstick gitu ya Terus ada Last All Day Lip Paint Lip Paint ya Nanti aku kasih liat teksturnya tenang aja Terus juga ada Fresh Matte Lip Ink Yang sempet rame di tahun ini Sekarang aku mau ngasih liat perbedaan packagingnya Warnanya semuanya tuh senada Lebih ke warna nude beige Gitu kan ya Nah kita mulai dari yang Colorfit Ultra Light Lipstick dulu Ini tuh teksturnya powdery Dan stick ya Namanya juga lipstick Ini tekstur lipsticknya Tuh ya Sekarang aku bakalan beralih ke lip paint dulu Nih Lip paint Tuh ya aplikatornya Keliatan kan Nah tuh Itu lip paint Lebih cair pastinya dari lipstick Lalu lip ink Nih lip ink Aplikatornya Keliatan kan Lip ink lebih cair lagi sih teksturnya Ketimbang lip paint Kalo bisa dibedain Keliatan tuh semuanya beda Ini lebih powdery texture Kalo yang ini matte finish Kalo yang ini lebih kayak Perpaduan antara lip tint dan lip cream Ya kan Sekarang pake yang mana coba Aku bingung kan ya Ini banyak banget pilihannya Bibirnya Cuma satu Kayaknya kita mau ombre aja Let's go Oke aku udah tau Kayaknya aku bakalan pake Yang pertama ya Di bagian dalemnya dulu Aku mau pake Last All Daily Paint by Colorfit Ini tuh liquid lip Dengan tekstur creamy Yang gampang dibaurin Dan warnanya intense Dengan transfer proof formula Dan tahan hingga 12 jam Shade yang aku pake ini Shade terfavorit Shade 04 Browner last Last All Daily Paint ini Rasanya ringan banget Kayak gak pake apa-apa aja gitu Sekarang aku bakalan lanjut Pake Wardah Colorfit Ultra Light Matte Lipstick Ini yang shade 10 Stunning Soul Colorfit Ultra Light Lipstick Korea Edition ini Adalah satu-satunya Lipstick local edisi terbatas ya Limited edition Dengan tekstur yang powdery Lembut dan ringan banget Nyaman dipake di bibir Nah ini tuh warna-warna barunya gitu loh Terinspirasi dari Destinasi wisata Korea Selatan Here is the final look Untuk tutorial makeup hari ini Menggunakan Colorfit Series Dari Wada Ini hitungannya Makeupnya masih natural Dan oke untuk dipake daily Karena complexionnya tuh ringan banget Rasanya Yaudah kayak gak pake apa-apa aja Dan hasilnya kan juga natural Ini menurutku oke banget Buat dipake ngantor Dipake meeting juga oke Dipake ngumpul sama temen-temen juga oke Dipake ngedate juga oke Untuk eyeshadow Untuk warna blush on Untuk warna bibir Tinggal disesuaiin aja Karena pilihan warnanya juga banyak Dan yang pasti pilihan-pilihan warna Untuk Colorfit Series Kali ini Riri Prams approve Karena saw matang approve Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton videonya Dari awal sampai abis It means lot for me Semoga kalian enjoy nonton ya Jangan lupa buat tinggalin jejak Dengan klik like dan subscribe Channel youtube aku Udah Terus jangan lupa juga untuk aktifin Dan notifikasi kalian Supaya kalian jadi Camed squad aku yang pertama tau Kalo misalnya ada video baru Yang di upload di channel youtube ini Once again thank you guys for watching And also next time Bye 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 Bye